Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasi Padang, Wartek, Onokabeh, Kodotuku Dewi, Dewi, Alhamdulillah Mudah melesantai mawan, yang penting atini los, warapatek wedi, insyaallah malah sehat Melakui kewedain, atimu kewedain, malah kau lora-lora Khawatir imunitasnya akhirnya turun Tidak melesantai mawan Bismillah, Alhamdulillah Wassalat wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para sebuah bin sebuah sebuah doyo Yang ke Allah hormati, wabil khusus Al-Habib Umar Mutohar Al-Habib Hamid Ba'akil Al-Muayai Hamad Al-Muayai Riyad Habib Novel, Setoyo Al-Muayai Jema'un Katakan Muhammad Dengan anugerahnya Allah dan rahmatnya Allah Maka hendaklah mereka bergembira Apa fadolnya Allah yang paling luar biasa Apa rahmatnya Allah yang paling luar biasa Dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW di atas muka bumi ini Maka kita harus bergembira Quran ini dasari Aku nak ngomong hadis, aku nak darani hadis Hadis do'if Maka orang ini maudu alias palsu Jadi saya ini kalau nak iso tak dalili Quran Woy, yang harus bantah Jadi dalili maulid nabi, apa tadi? Surah Yunus ayat 58 Apa tadi? Yunus ayat 58 Ini setakai pegangan Bincu nak kue dikandani wong Kue ngopo moaning majitagung Maulidan Apa ada dalili? Oh no Ayat surah Yunus ayat 58 Allah memerintahkan kita kon seneng Kita mengadakan haflah maulidur Rasul ini Ekspresi dari kecintaan kita kepada Rasulullah Kita datang kesini gara-gara seneng sama Rasulullah Gino mo betul? Kata Rasulullah al-mar'u ma'aman ahabba Besok di hari kiamat Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai Kalau kita cinta kepada Rasulullah Kita datang kesini karena cinta kepada Rasulullah Maka besok kita akan dikumpulkan di surga bersama Rasulullah Amin Allahumma Saluh ala nabi Ada peringatan nuzul Quran Tidak akan ada nuzul Quran Kalau tidak ada maulidur Rasul Lalu ada sebutkan? Karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Ada peringatan Isra' dan Mi'ras Tidak akan pernah ada Isra' dan Mi'ras Kalau tidak ada Rasulullah Kenapa? Karena pelakunya Isra' dan Mi'ras adalah Rasulullah Muhammad Maka dari sekian banyak peringatan Yang paling penting yang kita peringati adalah Maulidur Rasul Paham gak? Paham betul? Paham Rasulullah ini luar biasa Tadi dikatakan Basarun lakal Basar Menungso ningura koyok Menungso Lahirnya saja beda Nanti dibuka dalam kitab Nihayatu Zen Imam Nawawi Al-Bantani Mengisahkan bagaimana lahirnya para nabi Kayaknya saya cek di kitab-kitab maulid Kurang begitu detail Saya cek di kitab Nihayatu Zen Imam Nawawi Al-Bantani Menceritakan detail Nabi-nabi terdahulu Kecuali nabi Adam Karena nabi Adam tidak dilahirkan dari seorang ibu Itu lahir Bainal farji wassurah Antara kemaluan dan wedel Jadi para nabi itu lahirnya tidak seperti kita Lahir dari Jalan kencing itu Tidak Antara Jalan kencing dan Pusar Langsung nutup peneh Tapi spesial Rasulullah Muhammad SAW Untuk membedakan dari nabi-nabi yang lain Di sebelah kiri sini Keluar langsung Nutup peneh La tajidu minhu Alal mawala ilala Ibu'e Sayyidah aminah Tidak merasakan sakit Lahir sudah langsung celaan Lahir sudah makhtunan Sudah khitanan Emang orang-orang yang menunggu biasa Namanya mulia Warufa'na laka diangkat oleh Allah Se-level dengan Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Muhammadur Ayo diingat-ingat kembali Bagaimana kejadiannya Bapak kita Siapa Bapak kita? Abunnas Bapaknya manusia Siapa namanya? Nabi A Adam Dulu Nabi Adam itu Aslinya di surga Berarti kita ini Aslinya juga orang Surga Surga Kita ini aslinya orang surga Insya Allah besok kita akan kembali lagi ke Surga Amin Allahumma Amin Ini orang-orang percaya Contoh ini Beb Hamid ini kita Sudah mancung Ya mancung tenang Karena aku mancung Beb Hamid Ngomongnya kondo Ini orang-orang mancung Orang Arab Padahal ini Semarang Eh ini gimana? Bangil ya Surabaya Sudah puluhan tahun Tapi orang ngomong masih Turunan Arab Ada orang india Irungi satu meter Aku bisa mencung Menirungnya Paknya maknya india Padahal ini Semarang Ini orang semarang Ngomongnya Nabi Adam Itu aslinya orang surga Ibu Hawa Aslinya orang surga Berarti kita bisa Enggak mengatakan Janjani Awai Dwi aslinya orang Dia tahu Wong surga Soalnya mba Wong Masuk Betul ini Berarti Awai Dwi aslinya Wong surga Rumahnya mana Surga Ini orang yang berlaku Ini orang yang berlaku Dulan Jadi orang yang berlaku Semarang hanya do Dulan Aslinya mana Surga Di interview Kerja Ini kamu kerja disini Kamu ngapain Ya Dulan Dulan Rumahmu mana Surga Yakin orang ketompo Interview malah Rasasai KTP Ngapusi Ini Kamu orang mana Ini perlu dicurigai Ini Ngomong yang kelantur Ini berarti Mengidap penyakit Shizofren Anda ini Halusinasi Malah tekan dinti Nah Nabi Adam Dan Ibu Hawa Ini Enak Di surga Ya Di surga Niku Rakyat Di dunyong Ini Arab Tuku Roti Kangelan Di Klogosari Arab Tuku Banyu Mineral Aku Ngeseng Ngomong Merak Di Disoting Orang Nusing Bayar Soalnya Orang Sponsor Iku Kudutuku Tapi Besok Di surga Boten Da'wahum Fiha Subhanak Allahumma Watahiyatuhum Fiha Salam Waakhiru Da'wahum Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin Ini Surga Enak Doanya Orang Surga Kata Al-Quran Subhanak Allahumma Ya Allah Soto Subhanallah Glodak Langsung Ya Allah Esok Esok Ini Enak Sang Anget Anget Ya Allah Ben Dungamu Rapat Komplet Anget Anget Malek At Mudeng Subhanallah Glodak Mawa Ngerti Mawa Areng Sing Agu Bakar Sate Anget 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 Komplet Ya Setelah Nikah Ya Allah Tolong Beri Aku Mobil Pintunya Yang Dua Ya Allah Pikirannya Lamborghini Neng Pikirannya Malekat Tora Kol Pikep Kol Pikep Sing Ganggu Momot Material Nenya Tater Ping Telung Puluh Tiga Siti Bu Anter Menggoy Lawang Sombuka Dewi Ya Allah Gara-gara Ndongo Ndongo Komplet Makanya Para Jumlu Jumlu Nak Ndongo Sing Komplet Ya Allah Berikan Aku Istri Yang Cantik Ya Allah Yang Hafal Quran Ya Allah Yang Kaya Raya Ya Allah Kalau Perlu Anak Tunggal Ya Allah Setelah Nikah Orang Tuanya Meninggal Ya Allah Warisannya Untuk Saya Semua Ya Allah Langsung Saya Bisa Haji Umrah Ya Allah Mobilnya Untuk Saya Rumah Untuk Saya Dongo Orang Bayar Dongo Kok Ya Allah Gusti Elek-elekan Betul Nopo Nopo Sing Penting Mengwedok Gusti Kulombonex Payet Ya Allah Dongo Rawani Sing Dongo Orang Orang Bayar Doalah Kau Setinggi Langit Ya Berdoalah Kau Setinggi Langit Bagaimana Nanti Cara Allah Akan Mengimplementasikan Doamu Bagaimana Caranya Allah Mengabungkan Doamu Itu Bukan Urusanmu Tapi Hotel Hotel Salam Salam Alaykum Haji Assalamualaikum Aku Ketemu Assalamualaikum Hotel Ketemu Assalamualaikum Salah Satu Kebudayaan Orang Arab Kalau Ketemu Selalu Assalamualaikum Itu Budayanya Surga Kalau Doa Setelah Berdoa Wa Akhiru Da'wahum Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Ayo Nakbarnungo Ditutup Dengan Alhamdulillahi Rabbil Tiru Tiru Kayak Penduduk Surga Jadi Kalau Mau Doa Alhamdulillah Dulu Tutup Alhamdulillah Dulu Tiru Kayak Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Itu Sebelum Berdoa Rabbil Jalni Mukim Assolati Wa Mindur Riyati Rabbana Wa Taqubbal Doa Diawali Dulu Alhamdulillah Alladhi Wahbali Alal Kibari Ismail Dan Seterusnya Ini Nabi Adam Dipujui Sama Iblis Adam Adam Kalau Kamu Pengen Enak Terus Disini Kuldun Langgeng Makanlah Sajarah Wala Taqroba Hadihis Sajarah Itu Koran Nguno Jombo Cedai Adam Adam Tapi Iblis Ngomongnya Anda Kalau Kamu Makan Ini Fata Guna Minal Khalidin Kau Akan Menjadi Orang-orang Yang Langgeng Besok Di Surga Kepincut Buah Khuldi Itu Buah Yang Paling Enak Di Surga Sebagaimana Kenikmatan Di Dunia Yang Paling Enak Adalah Hubungan Suami Istri Jumlu-jumlu Ngerti Tidak Melalui Nikah Setelah Ngkat Kiamat Buah Buah Kiamat Tahun Piro Bulan 10 Tanggal 10 Bulan 10 2010 Tanggal 12 Bulan 12 2012 Ramadhan Tanggal Jumat Hari Tanggal 15 Di Karangawen Itu Santri Saya Yang Jualan Cerita Sama Saya Wong Karangawen Sepinya Toran Wani Pasar Banda Rasido Kiamat Tetap Bukodonan Pas Bulan Ramadan Kemarin Itu Ternyata Jesui Kiamat Tapi Anda Kalau Nikah Kesuksesan Tertunda Ini Buah Kuldi Makanan Yang Paling Enak Di Surga Akhirnya Kebujuk Mangan Jari Nabi Adam Dahar Itu Mandek Ini Jadi Kalau Menjing Mulanya Kalau Menjing Ini Jari Buah Kuldi Seng Waduk Medun Akhirnya Kanan Kiri Kok Yoram Bendol Tengah Aku Ceritaku Tengan Borah Tak Telusur Ini Riwayat Bener Borah Walhasil Karena Nabi Adam Melanggar Perda Surga Diturunkan Ke Bumi Wakul Nah Bitu Minha Jamiah Ayo Kemedun Gara-gara Melanggar Peraturan Surga Nabi Adam Di India Nabi Ibu Hawa Di Jeddah Suwira Ketemu Akhirnya Ketemu Neneng Jabal Rahmah Gitu Cerita Nah Nabi Adam Itu Berdoa Kepada Allah Supaya Diterima Taubatnya Itu Tidak Diterima Setelah Dia menyebut Nama Muhammad Baru Diterima Taubatnya Apa Doa Taubatnya Nabi Adam Rabbana Ya Rabbana Rabbana Dholamna Anfu Doanya Nabi Adam Mengaku Ya Allah Saya Dholim Ya Allah Saya Mendolimi Diriku Sendiri Ya Allah Kalau Engkau Tidak Mengampuni Dosa Dosaku Ya Allah Kalau Engkau Tidak Memberikan Rahmat Kepadaku Ya Allah Nisaya Aku Menjadi Orang Orang Yang Rugi Orang Ditompok Tapi Ketika Mengatakan Ya Allah Bihaqqi Muhammad Ya Allah Tolong Ampuni Dosa Dosaku Baru Allah Mengabulkan Doanya Nabi Adam Kamu Kok Tahu Ada Nama Muhammad Manusia Baru Kuciptakan Kamu Kok Kamu Menyebut Nama Muhammad Itu Di Bawah Arasmu Ada Tertulis La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Paham ya Ini Maksud Dari Warufa'na Warufa'na Lakadhikrak Dan Aku Tinggikan Sebutan Tidak Bain-bain Allah Menyebut Nama Muhammad Tidak Langsung Nama Muhammad Ya Ayyuhan Nabi Yujahid Al-Kuffar Wal Munafikin Wahai Nabi Luar Biasa Rasulullah Itu Kalau Ngundangkan Nabi Itu Orang Muhammad Ya Ayyuhan Nabi Wahai Nabi Tuh Orang Bain-bain Laku Yang Meringati Apa Itu Meludani Muhammad Cangkem Cangkem Welek Orasikatan Abab Orayna Menyebut Muhammad Allah Pembuat Langit Dan Bumi Ini Menyebut Muhammad Tidak Muhammad Apa Dari Ya Ayyuhan Nabi Wahai Nabi Ya Ayyuhan Nabi Yut Takillah Wahai Nabi Bertakwalah Kepada Allah Nabi Apa Nabi Muhammad Tidak Disebut Muhammad Ada Nanti Dicek Saya cek Di playstore Kau playstore Al-Quran Android Tak Ketik Mim Ha Mim Dal Muhammad Ternyata Dalam Al-Quran Kata Muhammad Hanya ada Di Empat Tempat Muhammad Rasulullah Walladina Amanu Asyaddu Kufra Walladina Amanu Muhammad Rasulullah Walladina Amanu Asyidda'u Walladina Maha Asyidda'u Ala Kufar Wa Hamma Ubainah Terus Makan Muhammad Aba Ahad Mirjalikum Onam Meneh Obayu Ta Wama Muhammad Illa Rasul Ono Papat Gur Kata Muhammad Tapi Tidak Menyebut Tapi Ketika Menyebut Ya Ayuhan Nabi Ayo Bandingi Dengan Nabi Yang Lain Gusi Allah Ketika Allah Menyebut Nabi Adam Redaksi Langsung Wahai Adam Uskun Manggono Siro Antalan Siro Wazaw Jukalan Bojo Iro Al Janata Yang Surgo Jadi Allah Kalau Nyebut Nabi Nabi Yang Lain Langsung Jenengan Tapi Untuk Nabi Muhammad Menggunakan Apa Tadi Ya Ayuhan Nabi Mohon Paham Ini Yang Disebut Dengan Allah Meninggikan Asmanya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Yang Kedua Dalam Al-Quran Kata Uswatun Hasanah Hanya Ada Tiga Tempat Satu Dalam Surah Al-Ahzab La Qod Kana Lakum Fi Rasul Lillahi Uswatun Hasanah Aku Minggir Ini Yang Bawa Sorot Aku Merono Jasi Sorot Ini Mata Ini Lenggir 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 Apa Tadi Uswatun Hasanah Ada Berapa Dalam Al-Quran Ada Berapa Ada Tiga Satu Disurah Al-Ahzab Yang Dua Disurah Al-Mumtahanah Yang Satu Disandarkan Kepada Rasulullah Yang Dua Dan Tiga Ini Disandarkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Soalnya Rung Sarapan Tadi Orang Buk Bantar Ngeleh Aku 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 Mau Isuk Bersubuh Berceraman Yang Tidak Gosari Terus Terus Dua Nabi Ini Nabi Idola Kesimpulannya Kan Nabi Idola Karena Hanya Disebut Dua Nabi Itu Aku Salah KPU Ngomong Luruh Gini Dua Nabi Ini Ini Soalnya Masa Kampanye Jadi Sidi Sidi Kau Kena Semrit Bawas Karena Saya Ini PNS Jadi Aku Kena Daran Orang Netral Maksudnya Dua Ngomong Bingung Gini Ayo Kalau Solat Gimana Kata Nabi Ibrahim Ada Ini Yang Datang Profesi Jadi Pak Mudin Mbah Mudin Senang Bocor Rahasia Malaikat Mungkar Nagir Dokumen Rahasia Tapi Dibocor Kalau Mbah Mudin Mbah Mudin Mayit Dilebok Baru Diadani Dikomati Terus Ditutup Terus Ditalkan Hei Fulan Kau Nga Malaikat Luruh Taka Tak Takon Terjawab Kanti Tegas Yang Malaikat Takon Sopo Pengeran Mu Jawaban Pengeranku Allah Yang Takon Sopo Nabimu Nabiku Nabi Muhammad Apa Kitab Mu Eh Kitab Ku Al Quran Apa Penggawian Mu Wira Swasta Eh Oh Ini Ketor Orang Tau Mati Nah Mati Sopo Belajar Mati Dokumen Rahasia Mulanya Janjani Mahmudi Musuh Bebu Yutani Malaikat Mungkarnakir Soal Dikandaki Jawabannya Dikandaki Wah Ini Mahmudi Masya Allah Mati Bahaya Musuh Bebu Yutani Mungkarnakir Apa Penggawian Mu Penggawian Ku Sholat Sopo Sedulur Mu Sopo Muslimin Muslimat Sopo Bapak Mu Paryono Bapakku Nabi Ibrahim Masya Allah Sampai Orang Mati Itu Tidak Boleh Lupa Dengan Nabi Ibrahim Nah Siang hari ini Kita akan Membahas Uswah Hasanah Dari Rasulullah Pertama Mari kita Suri Tauladani Uswah Hasanah Rasulullah Dari Ibadah Ini Yang paling Penting Urusan Dunyun Ini Apa Penting Tapi Yang paling Penting Itu Sesuatu Yang Hakiki Yang akan Ketemu Besok Di Akhirat Ibadah Ya Rasulullah Jenangan Ibadah Kok Ngantek Kakinya Bengkak Padahal Jenangan Iku Dosone Di Ngapura Ya Allah Mengampuni Dosa-dosanya Nabi Muhammad Mata Mata Koddama Mind Dambih Burung Lakoni Di Ngapura Surah Al-Fatih Inna Facahna Apa Jawabnya Rasulullah Apakah Aku Tidak Pengen Menjadi Orang Yang Bersyukur Jadi Kanjeng Nabi Sholat Ngantek Metenteng Ngunukui Gara Gara Pengen Bersyukur Makanya Kita Kalau Ibadah Biar Kita Hawani Ringan Ayo Kita Niyati Seperti Rasulullah Niyat Syukur Alhamdulillah Tangi Turui Somele Nyowone Jeh Kantil Detak Jantungnya Masih Normal Kakinya Masih Bisa Digerakkan Tangannya Masih Bisa Bergerak Telinga Masih Bisa Mendengar Mata Bisa Melihat Ayo Syukur Sholat Subuh Saiki Sholat Subuh 03 43 Tiga Ya Nak Subuhan Ojo Ngarani Muadene Mejid Melindur Rung Jampapat Adani Melindur Sing Lindur Ya Kuih Bisa Puli Motangi Padang Jiglang Saya Dino Semarang Kuih Subuh 03 43 Ya Mulanya Nak Bengi Turun Ojo Wengi Wengi Turun Gaya Jam Rolas Jam CJ Ngopeni Group AKB Komeni KB Lapa Tanganmu Keriting Aku Ngopeni Group BA Reso Turun Hp Seket Group BA Kita Tak Cetung 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 Bledos Astagfirullah Ladi Aku Nak Mulih Tekan Ngomah Jam Rolas Mengingat Kebar Ceramah Aku Buka Paket Datanya Tak Urip Sedang Mengetik Menung Sodor Atau Turun Jam Telu Tangi Tengah Setahajud Yuk Tengah 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 Grup Tengah 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 Astagfirullah Ngamal Ngamal Privasi Rasa Mbok Ketok Ketok Pengen Tahajud Tahajud Tengah Tengah Rasa Manggayani Tahajud Yuk Nangin Ini Mau Status Mubi HP Mubi Mubi Satus Mubi Muludan Yuk Mubi Baru Senek Di Foto Cekrek Tengah Status Senek Lumayan Di Posting Grup Senek MAJT Yang Lian Comment Wah Atos Pombok Di Sini Apu Tengah Buka Mayan Tengah Atos Tengah Untuk Tengah Jadi Atos Gara 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 Untung Gila Agli Tengah 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 Barang Rasat Dolanan HP Woy Gaya Chattingan Grup Kalau Gada Jamaah Pengajian Yang Hari Senen Itu Pengajian Saya Ibu Ibu Saya Kalau Hari Senen Fusnud Nanti Aku Ceramah Aku Ceramah Ngarep HP Ngosak Kirim Grup Terima Di sini Tengah 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 500 Chattingan Tengah Kadang Tengah Chattingan Tengah 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 Ada kerjaan Apa Ada W.A.W.A.N. Aku Kadang Tengah Masalah Gimana Mbak Huti Kabarnya Aku Sedang Sakit Semoga Cepat Ma Ri M-A R-I Keliru R Keliru T Semoga Cepat Mati mati, apa maksudmu? kita tuh lalu tua itu mulai gelut, yang mana kita ada yang tua-tua di ceklana tasbah qur'an, gua ini ceklana setan gepeng apa, ada yang bisa kalah dari putu aku ini pas dolan PRPB PRPB kan ada omah-omah Sa'id Jawa Tengah anak aku ini ingin di luarun, gak tahu aku orang tua-tua udah ngayang, selfie ini selfie, nanti cedak jumbangan, kita kejegur ya gue ini orang, orang tua, kempat, untungnya sentai, rambutnya putih, tapi pede gaya nya kayak cahna nah ini memang nonton itu, hari ini itu nom karo tua udah berbeda aku ngomong apa, syukur nah, Rasulullah itu kalo sholat, seregeb, ngantek kakinya bengkak, karena pingin apa? bersyukur maka ayo kita tiru, supaya kita kalo ngibadah rasanya enteng, rasanya enteng harus dimotivasi karena apa? bersyukur gimana caranya syukur? lihat bawah kita, urusan dunia lihat bawah kita, urusan akhirat lihat atas kita Alhamdulillah, bawa mobil daripada bawa motor Alhamdulillah, bawa motor daripada bawa sepeda Alhamdulillah, pakai pit on rail daripada jalan kaki Alhamdulillah, saya bisa jalan kaki daripada ngesot Alhamdulillah, saya bisa ngesot daripada yang setruk Alhamdulillah, saya setruk kemarin tetangga saya mati ini enak tapi kalo selalu melihat atasnya tidak akan ada rasa syukur saya melaku diselipit, pingin tukupit wis tukupit, diselip vario, pingin vario wis gua vario, diselip mobil, pingin tuku mobil numpak mobil AC nanti, selip ambulan panas, pingin duwe ambulan karena mobil tercepat di dunia itu apa? ambulan kalau pingin cepet ceramah sampai tujuan nah, gak usah bawa foreter gak usah bawa polisi, bawa ambulan nah, olnek ke wiu wiu minggir kabih, usah asya Allah gak akan ada syukur eh bujomu yang ngerapate ayu, gimana cara bersyukur naar pengajian kandang ide, kaya aja kumpul karo sing Risma JT cah Risma JT jih nom nom ayu-ayu, kumpul karo sing bah tua-tua ya, disawang saka kaduan, Masya Allah istri saya masih muda, masih kuat 20 tahun lagi yang sebelahnya itu, untu newe silang untu pasangan wistuang ya, wah, hingga mencela tuh eh, orang tua-tua gua yang ini wah, aku sesuai resepsi gak ada untu sih aku yana tau gak, aku untu nentai naar resepsi bingung gak ada untu, lalu apa tadi yang kau nak guyu kan biar kita makting orang-orang yang cah nom nom barangnya kurang syukur untu, orang hilang dikawat cah nom nom itu, untu udah dikawat santriku yana, yang untunya dikawat tak tak konek, untungnya yang nyolong siapa tau gak kawat aku yana kuncinya poraku ngana kersana tambah cantik orang ini kileng-kileng orang lalar mencela bisa kepleset ya Allah zaman saya kan, orang ini kileng-kileng untunya dibendrat nah kurang gede kayak apa, masih cor-coran kuih wadima jari bentuntunya orang hilang ya Allah ini zaman ayah ayo mari bersyukur yang kedua mari kita contoh akhlaknya Rasulullah kita baca tadi di maulid ad-diba in udiyya yafu wala yu'akib wa in khusima yasmud wala yujawib Rasulullah itu kalau disakiti ya gimana tidak pengen membalas memaafkan wa in khusima yasmud kalau dia dihina diem nyak-nyak aneng medsos ya Allah nyak-nyak aneng medsos saikiku nak ngomong ya hati-hati dengan jari kita karena sekarang kita kalau bicara tidak pakai tangan tapi pakai jari ini kebenaran dari ayat Al-Quran al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bimakanu yaksibur hari ini hari kiamat aku bungkam mulut kalian aku bicarakan tanganmu akan berbicara kepada kita semua kepada kami dan tangan si kaki-kakimu akan menjadi saksi jadi sukin yang deno kiamat cangkem itu meneng dikunci tangan si yang berbicara loh ternyata tidak harus menunggu hari kiamat bapak ibu hari ini kita kalau bicara pakai ternyata sebetulnya Quran ini berarti bener Al-Quran datang 15 abad yang lalu sudah ngomong bahwa suk bakale menung sona ngomong gowo tangan saiki wis kedaden bapak ibu KMDMN kamu dimana otw ojo takon baik DHMKN udah makan BLM belum SM sama KR KR kere kere ini potonganmu tanggal tua yuk MKN MKN yuk makan-makan yuk maaf maaf aku AQ GK PY WKT aku enggak punya wak waktu loh maksud enggak punya waktu toh iya aku tanggal tua enggak punya waktu kan time is money waktu waktu adalah uang berarti aku enggak punya waktu alias nah KR KR apa kere Allah karim enak buka dompet orang di sini diwacak apa asma'ul husna ya ya fatah ya rozzak ya hanan ya manan ya goni ya fatah ya rozzak ya hanan ya manan ya goni sepul buka ya Allah KTP ya dulu kita pas ngaji Grand Opening diajari sama Habib Umar Motohar jaga mulutmu kenapa ini kita suruh maskeran maksode konjogo cangkeme ojol ngomong sakpenae dewe ojol ngomong sakpenae dewe ojol cahwedok wuayu ini Habib Umar kan ceritanya ojol cahwedok wuayu putih ngombe kopi kita medunireng gulune transparan sangking wuayu lho umur sepatang puluh tahun nurung itu buju ternyata sering dia mengucapkan ngomong kegelom rak buju iki giloh agambar eh koyongono aku nudi buju koyongono mending aku rakawin berulang-ulang dia ngomong begitu kalau saya dapat suami model begitu mending saya tidak nih berulang-ulang terus Allah ijabah dia sampai umur empat puluh tahun tidak ada yang mau sama dia hati-hati cewek-cewek ya kalau ngomong jangan macam-macam jangan yang jelek-jelek jangan mendoakan jelek pada dirimu sendiri eh koyongono cewek cowok iki tak itu ke konjaku terimakasih saya belum bisa menerima saya masih pingin kuliah oh iya iya ngomongnya sing HP koyongono kaya kaya aku hmm gak level lakunya levelmu sepiro aku sama ini lakunya jangan begitu jadi nak ngomong sing HP termasuk jenangan gua dompet oranois ini jangan ngomong apa tadi kere 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 nah ya ngomong tengah kuno ngomong aku bisa ini lalini nah meh dati profesor eh syukur syukur mohon ini sejam setengah walu mohon apa lanjut rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya luar biasa sampai rasulullah itu cintanya kepada kita sangat luar biasa ayo diling-iling cerita bagaimana akhir wafatnya rasulullah rasulullah itu sakit yang terakhir yang menyebabkan wafatnya diawali hari Rabu bulan sofar makanya ada namanya rebu pungkasan ya ngerti tau ini rebu pungkasan rebu dimana rasulullah pertama kali menderita sakit ya itu sakit yang kedua atau yang ketiga itu terus akhirnya rasulullah wafat sakitnya rasulullah itu bisahari walhumma rasulullah itu sakitnya panas dan sulit tidur makanya hati-hati ya yang sulit tidur awa'i panas eh mehwi rasulullah itu sakitnya yang menyebabkan beliau wafat itu gara-gara panas dan sulit tidur Arab turu wangel selalu terbayang-bayang dia kemanapun terbayang dia armangan ini radhoyan segoi rasanya hurrah dek rasul hati-hati kemudian minta dikuyur air dikompres dia berada di pangkuannya Sayyidah Aisyah dibacakan surah al-mu'awidat bacakan kul a'udu berwabil falak kul a'udu berwabil nas bacakan kulhu disebulki makanya jendangan pas baca ayat itu sebulki niru kanjeng nabi kanjeng nabi itu kalau baca surah mu'awidat kulhu al-falak anas sebulki misya Allah selamat sangkau sihir habis itu rasulullah lama kurang lebih 12 hari kemudian pada hari terakhir sebelum wafatnya beliau berangkat ke masjid untuk menemui para sahabat wahai para sahabat siapa yang dulu pernah aku jilid siapa dulu yang pernah aku pukul ayo sekarang kisos saya balas saya sebelum aku nanti dibalas di akhirat disitu banyak para sahabat ada sahabat Abu Bakar sahabat Umar ibn Khattab sahabat Ali bin Abi Talib sahabat Hasan Hussain tak tertinggal ada sahabat Ukasah bin Muhsun saya ya Rasul saya ingin membalas memukul engkau ya Rasul silahkan maju dulu dulu ketika perang badar ya Rasul untamu itu ada di depanku tongkatmu mengenai punggungku ya Rasul apakah engkau sengaja atau tidak saya enggak tahu tapi saya ingin membalas memukul engkau wahai Rasulullah ya silahkan Bilal tolong ambilkan tongkat di rumahnya Fatimah gih ya Rasul berangkatlah sahabat Bilal ke rumahnya Fatimah Sayyidah Fatimah Assalamualaikum Sayyidah Fatimah Waalaikumsalam ada apa Rasulullah perintah saya untuk mengambil tongkat untuk apa Rasulullah ingin dipukul sama sahabat Ukasah bin Muhsun tegomen enggak tahu ini utusannya Rasulullah ya bawa sampaikan kepada Rasulullah diberikan kepada Ukasah nih silahkan kalau kamu mau memukul aku ya Rasul dulu ketika kamu memukul aku ya Rasul kuntu arian ketika itu saya tidak memakai baju ya Rasul maka sekarang lepas jubahmu Insyaallah akhirnya Rasulullah melepas jubahnya ini semua sahabat yang melihat kejadian ini merinding menangis berdirilah sahabat Abu Bakar As-Siddiq Umar ibn Khattab Wahai Ukasah ini punggungku ini badanku ayo pukul aku tapi jangan sentuh Rasulullah apa kata Rasulullah Abu Bakar Umar uq'uda fi majlisi kuma duduk duduk kamu ini bukan urusan biar aku saja yang menyelesaikan ini urusanku sama Ukasah sahabat Ali bin Nabi Talib menjadi membernya Rasulullah Wahai Ukasah ini badanku silahkan kamu pilih yang mana pukul aku tapi jangan sentuh tubuhnya Rasulullah Ali duduk 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 ini bukan urusan sampai cucunya Rasulullah Sayyid Hasan Hussein juga menjadi membernya Rasulullah dia dia memberikan tubuhnya kepada ukasah untuk dibukul tapi Rasulullah tetap tidak mau akhirnya silahkan ukasah saya sudah siap punggung saya sudah terlihat badan saya tidak ada penutupnya punggungnya maksudnya subahnya sudah dilepas apa yang dilakukan oleh ukasah langsung ini ukasah memeluk Rasulullah Ya Rasul saya tidak mungkin membalasmu Ya Rasul ini semua aku lakukan supaya kulitku bisa bersentuhan dengan kulitmu Ya Rasulullah supaya kulitku diharamkan oleh Allah masuk neraka gara-gara bersentuhan dengan kulitmu Ya Rasulullah Allahumma sallala Sayyidina Muhammad apa kata Rasulullah ayyuhas sohabah mayyuhibu man ahabba ayyangdura ila ahlil jannah siapa yang pengen melihat penduduk surga falyangdur ilahada lihatlah ini ukasah ini penduduk surga yakin ini pasti masuk surga subhanallah karena terlalu cinta kepada Rasulullah sampai membuat skenario semacam itu supaya kulitnya bisa bersentuhan langsung dengan Rasulullah insyaallah kecintaan para sahabat luar biasa akhirnya pada tanggal 12 Rabiul awal Rasulullah ajalnya pun datang malaikat Israel mengajak malaikat Jibril datang ke rumahnya Rasulullah tapi apa kata Jibril saya berhenti di langit dunia saya nggak mau ke rumahnya Rasulullah kenapa itu kekasihku itu kekasihku 23 tahun aku berteman memberi wahyu saya sudah dekat saya nggak mungkin melihat proses kematiannya saya nggak berani saya nggak mau saya tak di langit dunia saja akhirnya yang masuk ke rumahnya Rasulullah adalah malaikat Israel Assalamualaikum Waalaikumsalam apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah kata putrinya Rasulullah nggak bisa Rasulullah Mas'ul Rasulullah sibuk nggak bisa diganggu sampai 3 kali akhirnya Rasulullah pertama Wahai Fatimah Taukah kamu siapa yang datang itu saya tidak tahu Ya Rasul dia adalah hadimul laddad waqati usyahawat dia adalah orang yang menghancurkan kenikmatan dia yang memotong kenikmatan dia adalah malaikat Izro suruh masuk dia akhirnya masuk Assalamualaikum Ya Rasul Waalaikumsalam Ya Rasul apakah kau tahu kedatangan maksudku Ya saya tahu kau akan menjemput nyawaku Ya apakah engkau ikhlas Ya Rasul kalau engkau ikhlas akan ku cabut nyawamu tapi kalau engkau nggak ikhlas saya kembali kepada Allah orang istimewa orang istimewa itu harus dijemput nyawanya orang ini ditarik jajalah wakmu ditarik kita jemput nyawamu saya ini sesok kau saya ini kira-kira akan lihat jawab ini sesok itu tapi kanjeng Nabi aku ikhlas syarate di kancahku mana Jibril kok tidak ada ngapun kanjeng Nabi malaikat Jibril ada di langit dunia suruh ke sini akhirnya malaikat Israel naik ke langit dunia memanggil malaikat Jibril turun akhirnya berdua seret masuk ke rumahnya Rasulullah Ya Rasul apakah sudah tahu apa yang akan terjadi Ya saya tahu Jibril apakah engkau ikhlas Ya ikhlas tapi ada syaratnya Jibril apa itu Ya Rasul saya mau tanya apakah bergembira untukku Ya Rasulullah Allah ini surga pintu sudah terbuka Ya Rasul para malaikat sudah berjajar bidadari-bidadari semua sudah sufufan menanti kedatangan Alhamdulillah Bagaimana nanti umatku besok di hari kiamat Wahai Jibril Ya Rasulullah Allah mengharamkan surga sebelum engkau masuk ke surga untuk para nabi yang lain dan Allah mengharamkan umat manusia dari nabi-nabi sebelummu sebelum umatmu masuk surga Alhamdulillah kita umat terakhir tapi insyaallah kita menjadi umat yang pertama kali masuk surga karena Rasulullah Muhammad SAW akhirnya dimulailah proses pencabutan nyawanya Rasulullah dimulai dari jempol nyawa itu kalau mau diambil dari bawah ya makanya orang kalau mau mati kakinya itu dingin atis hejal sikil mucekel atis wora atis ini dari bawah jempol, hunggah, kaki, dengkul, kempol sampai perut ketika nyawanya Rasulullah sampai perut apa kata Rasulullah? Ya Jibril ma'alamal maut Jibril sakit Jibril Jibril berpaling gak tega itu Malaika Jibril melihat proses wafatnya Rasulullah terus ditarik lagi sampai dada ketika nyawanya Rasulullah sampai dada apa kata Rasulullah? As-Solah 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 Wa ma'amalagats aimanukum Jaga sholatmu Jaga sholatmu Jaga sholat orang-orang yang kau pimpin Jaga sholat orang-orang yang kau tanggung Jaga sholat anak bujumu Jaga sholat sholati santrimu Jaga sholat muridmu Jaga sholat pembantumu Jaga sholat keluarga Jaga sholat Ditarik lagi set ke atas nyawa ini mau keluar mulutnya Rasulullah bergerak-gerak ini kemudian sahabat Ali bin Abi Talib mendekat telinganya ditempelkan di mulutnya Rasulullah dan kata-kata yang terakhir keluar dari mulutnya Rasulullah adalah Ummati Ummati Ya Allah Tolong selamatkan umatku Ya Allah Jaga umatku Ya Allah InsyaAllah Di akhirnya wafatnya Rasulullah Di akhir hidupnya Rasulullah Rasulullah tidak menyebut istrinya Sayyidah Khadijah Rasulullah tidak menyebut Sayyidah Aminah Rasulullah tidak menyebut Sayyidah Abdullah Tidak Tapi yang disebut kita Betapa cintanya Rasulullah kepada kita Nanti di akhirat nanti Rasulullah memperjuangkan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Pas hari kiamat semua manusia datang kepada Nabi Adam Wahai Nabi Adam tolong beri syafaat kami Maaf nafsi-nafsi Aku bingung mikir kewawadeh Kemudian orang datang kepada Nabi Nuh maaf saya nggak bisa Orang datang kepada Nabi Ibrahim saya nggak bisa Kemudian orang datang kepada Nabi Isa nggak bisa Akhirnya semua manusia datang kepada Rasulullah Ya Rasul tolong kami Ya Rasul Beri kami syafaat Ya Rasul Akhirnya Rasulullah sujud Di bawah Haris Ya Allah Beri syafaat umatku Ya Allah Tolong selamatkan umatku Ya Allah Akhirnya Rasulullah diberi syafaat Syafi'un musyafaat Muhammad Kamu adalah orang yang bisa memberi syafaat Dan diterima syafaatnya Masya Allah Pertanyaannya ayo kita sudah menjalankan wasiatnya Rasulullah atau belum Ini tadi Rasulullah wasiatnya apa? As-sholat Ayo benai sholat kita Momentum maulidu Rasul ini Ayo kita benai sholat kita Semangat lagi sholat kita Semangat biasanya sholati lima waktu Ayo tambahin sholat kobliyah Ba'diyah Yang biasanya belum pernah sholat duha Ayo sholat duha Biar rizkinya berkah Yang belum pernah sholat hajat Ayo sholat hajat Semangat tahu sholat tahajud Ayo sholat tahajud Ayo sholat 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 Akimus sholata wa'atuzzaqah Ini level pak Siapa yang sudah sempurna akimus sholahnya Dirikan sholat Insya Allah masuk ke level kedua Wa'atuzzaqah Apa? Berikan zakat Kau kalau sempurna sholatmu Insya Allah berkah rizkimu Akhirnya kau bisa mengeluarkan zakat Ayo Seneni naura sholat Terutama yang sudah umur 10 tahun Gugah semproti Guyur banyu Nggak apa-apa Malah kata Rasulullah suruh mukul Ini persoalan pendidikan sholat penting sekali Jangan sampai meninggalkan sholat Karena amal yang pertama kali besok ditanya di akhirat adalah sholat Terakhir Rasulullah pesan kepada kita Siapa yang punya hajat sulit terkabul Maka hendaklah dia memperbanyak sholat kepadaku Sekadar menguatkan dari penceramah-penceramah sebelumnya Siapa yang punya hajat sulit terkabul Ini 2020 Durung Kabul hajatmu Fal yukthir minas sholati alayyah Maka hendaklah dia memperbanyak sholat kepadaku Ya Ya Bacaan sholat yang paling gampang Sholatullah ala Muhammad Sholatullah ala Muhammad Sholatullah ala Muhammad Sholatullah ala Muhammad Sholatullah ala alaihi wa salam Baca seribu kali Sakhajat Sewu Sakhajat Sewu Pengen judul Wocoping Sewu Pengen haji Wocoping Sewu Pentelengi gambar Kaabah Insyaallah rasui tekan kona Yang pengen mobil Moroning nasboko Moroning dealer Ambil gambarnya Pentelengi terus Baca solawat Yang pengen segera nikah Resepsi Ambil foto wedding Bayangkan kamu disitu Ijab kobul sama Pak Naib Anda resepsi disitu Bacakan solawat Yang pengen mobil Kalau ada mobil Dikinikan Gue cepet Mahasiswaku Pengen mobil Mitsubishi Outlander Ini konggerono misu Bisi Outlander tangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Dodolani Malaik laris Setahun langsung Misat aku mobil Regani rongatu Seket juta Nggerono mobil Kamu mandek Fal-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus salallahu ala muhammad ya Allah kena duit ya Allah bin isong kerenovasi omah ya salawat yang paling gampang mau apa salallahu ala muhammad salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad sambil bayangkan hajatmu apa salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu ala muhammad salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam salallahu alaihi wasalam istiqomah dalam sholat ya Allah berikan kemudahan kepada kami untuk melakukan ibadah ya Allah istiqomah dalam ibadah ya Allah diakhiri dengan khusnul khatimah ya Allah bi syafa'ati rasulillahi salallahu alaihi wasalam al-fatihah alhamdulillah alaihi wasalam demikiannya anda bisa sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan wa'afa minkum tu masalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih